Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Ketika pertama kali kasus ini dan dimulai penyidikan terhadap Nur Koya, memang terdapat kesulitan bagi Nur Koya karena dari awal dia tidak didamping di pengacara dan dalam proses penyidikannya juga ada semacam kemaksaan dari penyidik. Sehingga membuat Nur Koya, membuat pengakuan bahwa dia yang telah mengaku telah betul memasukkan racun kepada susu bayi dari anak kapilnya. Dan pengakuan ini dalam sistem pengadilan Saudi adalah sesuatu yang menyulitkan. Tetapi alhamdulillah dalam proses panjang pengadilan semua baiknya bugat dan kereta buah masing-masing mempunyai hak untuk memberikan penjelasan termasuk juga diperdengarkan penjelasan dari saksi-saksi. Dan alhamdulillah terakhir kemudian Nur Koya dapat bebas dan dibuktikan bahwa pengakuan yang diberikan pada awalnya itu adalah karena terpaksa dan dalam kondisi ketatukan. Terima kasih. 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 Dari kasus Anur Kaya ini, tentunya pertama rasa terima kasih dan syukur kita kepada Allah, dan yang kedua adalah kepada para pejabat dan pegawai di Kedutaan Besar Perugian Indonesia di Rian. Karena saya betul menyaksikan bagaimana perhatian yang besar mereka terhadap sebuah warga negara Indonesia, dan itu tidak saya temukan dari perwakilan lain, karena saya juga menangani beberapa kasus dari PN asing lainnya, tidak ada perhatian yang sebegitu besar sebagaimana perhatian KBP kepada warga Indonesia. Saya menyaksikan bagaimana mereka tanpa lelah berpindah dari satu kota ke kota lain untuk mengikuti dan mengawal kasus-kasus yang dihadapi oleh warga negara di pengadilan di Arab Saudi. Mereka sering menonton saya karena tidak mengenal waktu, saya menganggap itu bukan mengganggu, tetapi itu adalah tentu perhatian yang mereka terhadap warga negara. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, seandainya ada pertanyaan, silakan. Silakan, tidak terbatas menanyakan mengenai kasus PN, karena saya kira informasi memenai PN sudah cukup banyak dari setiap hari terutama, tapi mungkin juga kalau mau menanyakan mengenai aspek-aspek kekombilan WNI yang lainnya di Arab Saudi. Mulai, silakan. Assalamualaikum, I'm Inno from National Radio of Indonesia, so we've heard that now, my question is not so specific about Nukoya, because it's successful enough, but we've heard that you are now handling eight cases of Indonesian workers. Is it the same situation that they had something that usually happens in Samomi to foreign workers, especially in Indonesia? Because we've heard this a lot, that they have to be admitted, which is for something that they need to do. Thank you. Same situation, I think it's not, not same situation, because everyone is different, you know, and sometimes a lot that came to me, it's directly, take a time to come into my office. But believe me, we will try, inshallah, to help a free Indonesian in Saudi Arabia. What we want to do, inshallah, we will do it. Problem with us, we didn't start with the problems, we didn't. They make it, after that, they came to me. That's the problem. When he came directly to the office, we start, we can help fastly, and we can help better than. That we do. And all the people there in Saudi Arabia, it's not different between Indonesia or other country, because it's Islamic, because it's Islamic, wait. That's it. You have other questions? So, what's the conditions that sometimes makes these Indonesian workers have to admit it, something that they didn't do in the police phase of? Okay. Terima kasih. 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 baik-baik yang legal atau undi-legal itu benar-benar memahami hak mereka atau kalau mereka kemudian nantinya terjadi dalam kasus hukum misalnya di Arab Saudi misalnya itu seperti apa, tantangan-tantangan peribadi saya, kenapa masih banyak dari orang negara kita yang masih belum memahami betul seperti apa proses hukumnya sehingga akhirnya ada kasus-kasus seperti Makoya ini terjadi. Lalu untuk pengajarannya mungkin bisa dijelaskan satu bukti khusus atau bukti-bukti lainnya yang membuat Makoya ini akhirnya terlepas dari hukumannya, tadi kan dikatakan bisa dibuktikan bahwa Makoya ini dipaksa apakah ada bukti-bukti lain yang mungkin bisa mendorong bahwa Makoya ini argumentasi? Terima kasih. Terima kasih. Menjawab pertanyaan Muntasa Forever. Jadi, tadi pertanyaan menjawab pertanyaan Muntasa tadi, jadi ada dua hal yang paling berat yang menjadi tantangan berat dari pemerintah luar negeri dan perwakilan dalam memberikan perlindungan. Yang pertama adalah data, data. Kita tidak pernah memiliki data yang kini dulu memiliki WNB kita yang di luar negeri. Salah satu penyebabnya adalah karena sebagian besar perusahaan pengarah tenaga kerja yang mengirimkan TKI-nya ke luar negeri tidak menjalankan kewajiban undang-undangnya. Karena di undang-undang sebetulnya ada kewajiban buat mereka untuk memberitahukan, namanya formulir AN05, memberitahukan kepada perwakilan TG, seluruh data WNI yang akan ditempatkannya. Kapan dia datang, kapan dia selesai kontraknya, siapa majikannya, dan sebagainya. Dan itu tidak pernah dijalankan. Jadi data itu tidak pernah terisi. Jadi problemnya ada di luar negeri. Yang kedua adalah tata kelola. Tata kelola penempatan TKI kita yang sangat lemah. Karena tata kelolanya lemah, jadi pembekalannya tidak sesuai. Kita kan banyak menerima cerita, ada mereka yang harusnya kalau di luar negeri itu berapa ratus jam, 400 jam pembekalan. Lalu timah malam di penampungan sudah diberangkatkan, sehingga tidak memahami bagaimana pekerjaan, tidak memahami bahasa, tidak memahami kultur. Karena masalah kultur ini sangat terlihat. Kultur ini kadang-kadang mulainya disarmoni itu di dalam pekerjaan, kebanyakan mulainya dari perbedaan kultur. Jadi dua itu tantangan berat yang kita hadapi. Kalau saja kita punya data, tapi berat-berat. Karena itu pembekal, dalam setahun terakhir ini fokusnya cuma satu. Ini akan diwariskan oleh pemerintahan ini nanti untuk seterusnya adalah data WP yang lebih baik. Sehingga nanti proses pembekalannya akan lebih baik juga. Terima kasih. 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih